Bersama ini kita akan memulai yaitu kerja bakti alias evakuasi makam ini Mudah-mudahan oleh Allah SWT kita sekalian diberikan kelancaran tidak ada suatu halangan apapun Dan mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan Allah yaitu seperti biasa Tetap lancar tetap sukses dan tetap nyata begitu ya Dan tidak lupa juga kami ucapan kepada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum selamat malam masih di channel kami Kusman Official Kali ini Kusman Official sudah berada di perjalanan yaitu tepatnya jalan raya Trunojoyo Desa Sukosaria Gondang Legi Malang Jatim Edisi persiapan atau perjalanan menuju makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Edisi pertemuan rutinan Kamis Pon Jamaah Al Barokah Bertempat di makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Alamat area TPU Desa Bulubitu Selatan Gondang Legi Hari ini Kamis 19 Oktober 2023 Tonton lor video ini selengkapnya Jangan di skip-skip jika bermanfaat Jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya Tinggalkan like Kemudian di subscribe gratis lor Agar Kusman Official semakin lebih kiat Membuat berbagai macam video terbaru dan terunik Yang sekiranya bisa diambil pelajarannya Maka Alhamdulillah Kusman Official baru saja sampai Di makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi Maka inilah suasana di makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi Kamis 19 Oktober 2023 oleh Jamaah Rutinan Istiqodzah Al Barokah Rutinan setiap hari Kamis Pon Malam Jumat Wagi Jamaah Al Barokah di makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi Ini rencana lor Apa? Renovasi makam Mbah Makam ini lor Mbah Kohir dan Mbah Midah lor Begitu Yang masih dikatakan dana tidak apa lor Yang penting kan dibantau Terutama doanya Yang ini mengkatakan dana luar biasa kan lor Yang ini gambar lor Yang ini lor Ini agak adonan di bagian medu-medu Jadi rencana ke depan itu wah seperti ini lor Wah allah Tidak kok ini kalau misalkan kita, tapi orang ini lor Seperti perkiraan lain lor Itu bisa berencana Tegase di puluh Dari pengera, dan oleh pengera, lor Rencana kami dan Al Barokah begitu lor Jadi mengantisipasi anulur ya, pertanyaan, nah jadi kita pasang ini, ayo pasang-pasang, dipasang lho, begitu. Dipasang lho, rencana pembangunan ke depan ya, bismillahirrohmanirrohim lho, jadi gini lho. Bisa bingung, 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 bingung. Pemasangan lho, begitu. Wah itu sampai orang saya arti, yang masang-masang itu lho. Wah apa, lho terus guntingin di, waduh wis. Wah ngon lho lho. Pemasangan lho lho, apa itu? Gambar, gambar. Perencanaan makam kecepat lho. Makam Mbak Kohir dan Mbak Midah Ikomi, begitu ya. Begitu. Alhamdulillah lho. Perencanaan lho, begitu. Ada pun susunan acara rutinan kamis pon malam jumat wagi, di makam Mbak Kohir dan Mbak Midah Ikomi, Jemaah Isti Gosah Al Barokah. Yaitu 1. Ma'ufito Hasana oleh Guzmat Ovesial. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi daripada Jemaah Al Barokah Ganjaran. 2. Pembacaan Arwah ataupun Hol Akbar. 3. 3. Pembacaan Salawat Narya plus Surat Yasin plus Isti Gosah dan penutup doa amin. Begitu. Tonton video ini selengkapnya jangan di skip-skip jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya tinggalkan like. Kemudian komen yang bagus-bagus dan jangan lupa di subscribe gratis agar Guzmat Ovesial semakin lebih kiat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Informasi bi-support wetang kopi oleh Guzmat Ovesial dan dari beberapa rekan-rekan Jemaah Al Barokah beserta camilannya begitu. Air mineral oleh Bapak BI salah satu sesepuh dari anggota Jemaah Al Barokah. Barokahualaikum. Hari ini kami 19 Oktober 2023. Kemudian ada pun informasi mengenai jadwal tetap di Makam Keramat Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi Jemaah Al Barokah. Satu setiap hari Kamis Malam Jumat Pai. Dan kedua setiap hari Kamis Malam Jumat Wagi. Pukul 22.00 atau malam. Ujuk atau Makam Keramat Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi terletak di area BPU Desa Bulupitu Selatan atau Jalan Trunojoyo Gondang Legi Malang Jatin. Maka inilah suasana di Makam Mbah Kohir dan Mbah Midah Ikomi oleh Jemaah Al Barokah Kamis 19 Oktober 2023. Maka sesaat lagi acara akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa laharihi wa sahbihi ajumain amma beti. Yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah SWT, Saudaraku sekalian, Jemaah Al Barokah Buhabila Kisus yang hadir. Mudah-mudahan di setiap pertemuan kita sekalian, Jemaah Al Barokah dimanapun berada ataupun bertempat, baik di tempat putinan atau di undangan. Dicatat sebagai salah satu bentuk amal ibadah yang diterima dan yang diridoi oleh Allah SWT dari dunia hingga akhirat. Salawat serta salam tidak lupa tetap kami curahkan kepada untungan kita sekalian yaitu Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sohabat, beserta para ulama. Semoga mudah-mudahan kita juga mendapat semangat dari Nabi Muhammad SAW sertihan berkah baruka juga daripada para ulama geluhur kita dan guru-guru kita sekalian. Sebelum acara seperti biasa kami mulai, maka ada beberapa informasi yang kami anggap penting untuk disampaikan untuk saudaraku sekalian Jemaah Al Barokah. Yaitu informasi pertama yaitu adalah mengumumkan hasil kotak keliling Jemaah Al Barokah. Informasi kedua yaitu adalah informasi mengenai jadwal undangan khusus Jemaah Al Barokah. Informasi yang ketiga yaitu adalah mengenai jadwal rombongan siarah kubur Jemaah Al Barokah dalam langkah memperingati atau menghargai hari santri atau siarah kubur kita ke guru-guru walaupun tidak semua nanti bisa dikondisikan satu per satu. Informasi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah mengenai informasi mengenai jadwal rutinan Jemaah Al Barokah berikutnya. Maka informasi yang pertama yang harus kami sampaikan dan itu penting mengenai hasil kotak amal jariah Jemaah Al Barokah. Perutinan Nah ini tokoh sopoh Pak Bendahara izin melaporkan begitu ya. Saldo tes Jemaah Al Barokah Kamis 5 Oktober 2023 Jumlah menjadi sebesar Rp3.315.000 rupiah. Kemudian pemasukan kotak jariah Jemaah Al Barokah Kamis 12 Oktober 2023 Menjadi mendapat sebesar atau Rp50.000 rupiah. Kemudian pengeluaran Rp0.000 rupiah. Maka total saldo sampai hari ini milik Jemaah Al Barokah Kamis lalu 12 Oktober 2023 Menjadi sebesar Rp3.365.000 rupiah. Diucapkan terima kasih semoga menjadi salah satu bentuk amal ibadah yang dikerima dan bisa bermanfaat. Amin. Kemudian informasi yang kedua yaitu mengenai jadwal pertemuan berikutnya Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Jemaah Al Barokah mendapat undangan khusus Tempat di rumah Abah Agung atau Pak Breng Jalan alamat jalan Pari Pertiri Desa Belanggar Pukul 21.30 uit atau malam Dalam rangka Memperingati Satu tahun lalu Satu tahun Satu tahun Daripada almarhum Bapak Munit Bapak Munit Beliau adalah suami dari Ibu Enda atau Mbak Enda Mbak daripada Bapak Agung Atau Pak Breng Maka kami menghimbau Karena kalau sudah atas nama Jemaah Al Barokah Berarti Kita sekalian terkait Maka dari itu Kami sebagai Pendiri sekaligus Pemimpin tertinggi Jemaah Al Barokah Jika Tidak ada halangan Diharap kehadirannya Terima kasih Kemudian informasi yang ketiga Yaitu mengenai jadwal rumpungan ziarah kubur ke Bunden Atau Makam Keramat Atau Pujuk Atau Pesarian Satu Kei Haji Zainullah Tauman Dua Raden Panji Pulang Jiwo Tauman Tiga Embah Melati Di Melaten Empat Embah Raksa Di Jenggolau Lima Ki Adem Muntoro Atau Syekh Hasan Mu'min Al Kutub Al Hasani Puncak Gunung Bendera Gampingan Pagak Acara ini akan kami Selenggarakan Insya Allah Yaitu pada hari Minggu 22 Oktober 2023 Dalam rangka ritual Memperingati Hari Santri Tahun 2023 Tempat berkumpul Mohon Bapak Ketua dan Bapak Bundahara Dimana? Pertama kita Insya Allah Ke Makam K.H.J. Zainullah Kauman Sambil menunggu Dimana tempat berkumpul Dan Kami menghimbau Bagi saudara yang tidak berhalangan Kawitanan Kawitanan Kami menghimbau Bagi saudara ku sekalian Yang tidak berhalangan atau yang berkeinginan Serta Monggo Kerso Tempat berkumpul Yaitu sudah disepakati bahwa Keputusan di Depan Pendopo Atau di Kawitanan Atau di Timur Ril Sepur Begitu ya Pukul berapa wak? He? Pukul 21 Pukul 21 00 Atau malam Ya Pak 21 Kebunan ini 5 makam wak 5 makam wak Marisa Marisa berarti Ya iya guys Nanti yang Kiranya pas jam yang susah kita tentukan Tentukan tidak bisa hadir Nanti bisa nyusul ya Bisa nyusul gitu ya Tidak apa-apa ya Nah berarti tempat berkumpul tetap di kawetanan atau di Timur Ril Sepur Kepanjen Pukul 19.00 ataupun baga bisa Setelah melumpuk KB Dan yang informasi yang terakhir yaitu adalah mengenai Wujud syukur terima kasih kami pribadi dan keluarga Untuk segenap saudaraku sekalian jamah al-barokah Yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Atas kebaikannya dalam silatu rohim ini Mobil khusus hari ini insya Allah kita setelah naos setelah ngaji bersama ini Kita akan memulai yaitu kerja bakti Alias evakuasi makam ini Mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sekalian diberikan kelancaran Tidak ada suatu halangan apapun Dan mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan Allah Yaitu seperti biasa Tetap lancar Tetap sukses Dan tetap nyata Dan tidak lupa juga kami ucapan kepada saudaraku sekalian Wabil khusus kepada Pati'i yang juga Turut serta hari ini kami harus menyampaikan Semenjak anda Ikut ngaji ya di al-barokah Mudah-mudahan Support air Air mineral panjenengan itu mulai Awal ikut ngaji ya sampai hari ini Saya perhatikan saya nilai Hanya cuma dari sampean Mudah-mudahan mendapat Balasan yang setimpal Dan setiap yang anda Infakkan atau sodakokkan kepada kami Dan jamaah al-barokah Mendapat rizu Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kami ucapkan kepada Seluruh jajaran jamaah al-barokah Yang sudah Meringankan langkahnya Yang sudah urun pendapatnya Yang sudah urun pemikirannya Dan yang sudah membantu Aktifitas segala kekurangan Dan dicukupkan oleh Jamaah al-barokah Semoga anda sekalian juga Mendapat ganti Yang terlipat ganda Dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Luaskan riskinya Agar jamaah al-barokah ini Bisa menitipkan sedekahnya Pertama untuk pembangunan Makam Mbah Kohir dan Mbah Medah Plus Moshollah Plus pelebaran jembatan jalan masuk area TPU Plus tempat parkir Dan sekaligus Demi terwujudnya Pembangunan rumah Plus tempat ibadah Ataupun aula Jamaah al-barokah Di desa dan jalan untuk Kedepannya agar supaya Semakin lebih layak Lebih nyaman Dan lebih baik Daripada yang sebelumnya Semoga berkah barokah Membawa manfaat Dan niat amal soleh Yang dititipkan Menjadi doa Tertabunya Segala hadiatnya Anda sekalian Termasuk Cita-citanya Lebih lancar Dalam segala urusannya Pekerjaannya Profesinya Maupun sumber-sumber Rizki Yang lainnya Yang telah lama Terdutup atau terbenggang Menjadi doa keselamatan Dan tetap dalam perlindungan Allah SWT Dan menjadi Penolong kita semua Di yaumil Akhir nanti Serta Allah SWT Membalasnya dengan Pahala yang berlipat Sebagaimana Dalam firmanya Wahai para saudara Bujamaah Al-Barokah sekalian Barang siapa Membawa amal yang baik Maka Baginya Pahala Sepuluh kali lipat Amalnya Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 160 Semoga Semoga Di setiap Semua yang kita Pergiwakan ini Baik yang berupa Pemikiran ataupun solusi Baik yang berupa Dana ataupun donasi Baik yang berupa Konsumsi Baik yang berupa Air mineral Baik yang berupa Material Baik yang berupa Tenaga Dan lain-lain Baik yang berupa Walaupun hanya Sampung doa saja Mudah-mudahan Menjadi salah satu Amal ibadah Yang diterima Di sisi Allah SWT Dan bermanfaat Bagi kita Dan masyarakat Sekalian Semoga kita Sekalian Jamah Al-Barokah Wabir Khusus Yang hadir Tetap dalam Bimbingan Taufik Hidayah Serta Rahmatnya Dan Ridho Allah SWT Sa'lawasi Amin Ya Rabbal Alamin Kami utapkan juga Terima kasih Kami mewakili Mbak Kofir Dan Mbak Medah Barusan Apa Memberikan Pesan dan kesan Dan juga Ijazah langsung Mengenai Ziarah kubur Itu ada Doa Khusus Yaitu Yang perlu kami Sampaikan Yaitu Doa Adalah Doa Untuk Ziarah kubur Dimana saja Mobil khusus Di makam Para wali Seperti Yang saya Tuntun Seperti Yang biasa Saya lakukan Bersama-sama Maka Ternyata Tidak Memadai Untuk Keyakinan Sampai Masih Mungga Mudun Masih tipis Tebel Alias Gak Normal Tapi Jika itu Modewe Yaitu Ketika Sampai Ziarah kubur Dikuplah Anda Membaca Seperti Anda Solat Yaitu At-Tahiyatul Kata caranya A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Asyidu Allah Asyidu Allah Asyidu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ruhih Itu Kalau orang satu Ya Ruhih Itu Kalau orang satu Kalau orang satu Ini Laki-laki Almarhum Kalau yang Orang satu Yang disambang Maksud ini Perempuan Almarhumat Jadi cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ruhih Misalnya Si'ah At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawat Taibatulillah Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Wa'ala Ibadillahi Solihin Ya 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 Hayuya Koyung Ya Hayuya Koyung Itu Dibaca Ping Paling titik Teluh Paling Akeh Itu Insya Allah Dibatui Begitu Bisa diapal Itu biasa Di wajah pendinu Ya Mek Sengkat Biasa di wajah pendinu Ya Hayuya Koyung Ya Saja Agar biasa Ya Diapal Nah Itu Ijasa Langsung Dari Sini Dan tidak hanya itu, Mbak Kohir dan Mbak Minda mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena rumah plus tempat salah satu rutinan jamaah al-baroka Dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dengan niat yang tekat bulat, niat yang luar biasa Mudah-mudahan sambung doanya oleh Allah SWT nyampe atau diridui Demikian segelas informasi sekaligus sambung doa kami Untuk jamaah al-barokah beserta keluarganya Yang dapat kami sampaikan hari ini Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir batin yang sebesar-besarnya Akhir kata, ihdina siratul mustaqil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audhu billahi minasyaitun wajim, bismillahirrahmanirrahim Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alihi wassalam Walalihi wasahabihi kulluhum ajum'ain Wattabiin, wattabi, tabin, wa mantapi ahum bi-insanil hayawnikin Walulamai al-amilin, walmusahnikin al-muklasin Walmujahidin al-bisadirillahi rabbil alamin Wa ilah hadratin arwahi ashabi rasulillahi sayyidin Abu Bakar wa Omar Osmanu Ali Radhiallahu anhum Khususun ilah sultani awliya sayyidin Ashraf Abdul Qadir Ali Jalani Radhiallahu anhum Wa ilah hadratin arwahi sesayidkan jengsunan wali sahamu nusantara sekalian Allahumma afirlahum warhammu muafihi wa bu'anhum Ishafati rasulillahi sallallahu alihi wassalam Wa ilah hadratin luluhu lijami'il ampiyai wal-mursalin Wa al-malaikatil mukaan robin Wa suhadai wa awliya wa sahrihin Wa masyanihi rabid binamin masyarikil ardi Ilah ma'uribaha wa ilah jami'il unamah hetu Alladhi la'ibskari ismuhu wa zaudyatihim wa ahli baithim wa turiyatihim wa silsidatihim wa purihim wa muridihim wa muhidihim Sayyidun lillahi lana walagumul al-fatihah Al-Fatiha Al-Marhum Al-Marhumah Bapak Fauzi genjaran sekalian Bapak Samari karangsuko sekalian Ibu Anggun Yahbyum Perkiwi sangrahan sekalian Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kiriman dari Masyarikim wa ilah arwahib Al-Marhum al-marhumah Bapak Suruh Sekalian Bapak Duhu Sekalian Bapak Sumaruh Sekalian Bapak Ratu Sekalian Bapak Ratu Sekalian Bapak Sukemi Sekalian Bapak Nga Timon Sekalian Bapak Sumaruh Sekalian Bapak Joko Santoso Sekalian Dukmami Sekalian Pak Didik Sekalian Pak Duhu Santoso Sekalian Bukti Sabina Bukti Sabina Sekalian Dan kiriman Dari Bapak Imam Bulaan Wa ilah arwahib Al-Marhumah Bapak Tumiran Sekalian Bapak Busiran Sekalian Bapak Damari Sekalian Bapak Samari Sekalian Bapak Adam Sekalian Bapak Bukti Sekalian Ibu Isriani Sekalian Ibu Samariah Sekalian Buk Rukintan Sekalian Buk Ngadiyah Sekalian Buk Aisyah Sekalian Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Malik Yawm Dini Ya Kana Udraya Kana Shani Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladina Al-Nam 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah